selamat pagi, hai bun, kembali lagi dengan Nafin Dora dan kali ini mau bikin segoma-gono khas pekalongan dan ini mau bikin nasinya terlebih dahulu untuk bahannya disini untuk bumbu halusnya udah aku tulis di deskripsi nanti tinggal dicek aja biar lebih gampang dan ini untuk hasilnya kemudian disini juga aku pakai nangka untuk tekarannya juga udah aku taruh di deskripsi dan lanjut untuk taruh parutan kelapa lanjut juga untuk masukkan bumbu halus yang sudah dicoper tadi tambahkan juga ketumbar kemudian lada penyedap rasa garam dan gula pasir ini gula pasirnya tadi enggak kerikot ya tapi tambahkan gula pasir kemudian diaduk pakai spatula atau pakai jentong seperti ini sendok nasi kemudian kalau misal lebih cepat boleh pakai tangan dan ini lanjut untuk dimasukkan serai daun salam jeruk kemudian dikukus ditutup supaya matang untuk kukusnya nanti kurang lebih satu jaman atau bisa lebih cepat tergantung kompor masing-masing dan ini aku mau plating untuk segoma-gono nya bisa di campur atau taruh di samping seperti ini ini tuh segoma-gono nya simple banget bikinnya dan nggak pakai ribet apalagi kalau dimakan menggunakan tempe mendoan dan pastinya enak banget so dicoba di rumah jangan lupa subscribe dan kunjungi profil aku disitu banyak sekali tutorial tutorial memasak yang pastinya mudah dan simple nah ini yang mau aku aduk dan mau aku makan untuk sarapan pagi sebelumnya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya